Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pencinta masai bertemu lagi dengan saya Tukurja di channelnya Tukurja Desi jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat pertumbuhan akar dengan cepat nah ini salah satu bonsai kelapa yang sudah saya pindahkan ke dalam pot cuma pertumbuhan akarnya masih tertambat ini coba teman-teman lihat ini cuma akarnya 4 ya itu pun masih kurang sehat ini daunnya sudah mulai pecah ini teman-teman lihat ini masih ada pertumbuhan akar baru juga ini masih ada pertumbuhan akar barunya ini nah jadi gimana caranya supaya akar ini cepat akar baru yang ini cepat dia ketemu dengan media tanah jadi kalau misalnya kita biarkan seperti ini dia terhempat karena yang pertama dengan kena sinar matahari atau gak ada proses terkena media air jadi sekarang saya mencoba memperlihatkan pada teman-teman semua gimana caranya akar baru ini dia cepat memanjang ini satu ini satu dua tiga ini masih ada ini ini juga ini dua setengah oke teman-teman sekarang yang saya siapkan kain sama kawat pengikat ya ini dia ini kawat oke teman-teman jadi sedikit tambahan ya ini saya siapkan juga tanah jadi caranya seperti ini pertama kita lakukan pembalutan pada batok ini kemarin sudah saya coba sekali cuman saya tidak memakai tanah disini jadi ini saya bongkar lagi tadi saya lihat perkembangannya ada sedikit cuman saya pikir lagi ini lebih cepatnya kita memakai tanah jadi teman-teman sediakan kain balut seperti ini ya jadi sebelumnya saya melakukan pindu tanah disini seperti ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarat Terus ikatnya pakai kawan Terus ikatnya pakai kawan Terus ikatnya pakai Terus ikatnya pakai kawan Cuma kemarin saya cepat melakukan proses pengangkatan batok Jadi saya lihat pertumbuhan akarnya masih terhambat Atau masih sedikit ya Jadi sekarang saya mencoba melakukan dengan cara seperti ini Mudah-mudahan dengan cara ini pertumbuhan akarnya cepat Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba Silahkan pakai cara seperti ini mudah-mudahan berhasil Dan pertumbuhan akarnya cepat Jadi nanti sekitar 1 bulan atau 2 bulan Itu tergantung kita lihat kondisi perkembangannya Kalau misalnya sudah ada perkembangan akar baru kita buka Untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu Kira-kira 1 bulan ya kurang lebih Nanti baru saya buka Nanti saya lihat lagi Apa prosesnya cepat atau masih seperti biasa Oke teman-teman pecinta mosai Terima kasih telah menyaksikan video saya Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Untuk melihat perkembangan mosai selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih